. Panglima TNI Laksamana Yudho Margono dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengikuti acara pembukaan latihan integrasi Tarunaw Reda atau Latsitar dan Nusantara ke-43 tahun 2023 di Sumatera Barat, dengan tema Latsitar dan Nusantara 43-2023 menuju Sumatera Barat unggul. Kapolri menuturkan, Latsitar dan Nusantara ini merupakan kegiatan latihan paripurna peserta yang terdiri dari Matra TNI, Polri, IPDN, Politeknik Siber dan Mahasiswa dan Mahasiswi di wilayah Sumatera Barat. Mantan Kabar Eskrim Polri ini pun berharap pada saat dan setelah Latsitar dan Nusantara ini dilakukan terjalin sinergisitas dan soliditas antara seluruh stakeholder, baik itu TNI, Polri, IPDN, Lembaga Politeknik Siber, Mahasiswa dan Masyarakat. Ia pun mencontohkan bagaimana sinergisitas dan soliditas yang kuat antar stakeholder saat menghadapi pandemi COVID-19. Jadi Latsitar dan Nusantara ini merupakan kegiatan latihan paripurna dari setelah setaga yang tergabung dari Matra TNI, Polri, dan kemudian tadi juga ada IPDN dan Politeknik Siber dan juga bergabung dengan mahasiswa dan mahasiswi yang ada di wilayah Sumatera Barat. Tentunya kegiatan ini yang utama adalah bagaimana agar seluruh peserta alat setaga betul-betul bisa berintegrasi, bersinergi, melaksanakan berbagai macam kegiatan yang tentunya sudah disiapkan dalam memberikan kegiatan-kegiatan untuk masyarakat, khususnya di wilayah Sumatera Barat dalam bentuk kegiatan fisik dan non-fitik. Ketama dari kegiatan ini adalah bagaimana setelah dan pada saat melaksanakan kegiatan ini, sinergitas dan soliditas ini akan terus semakin terjalin antara seluruh stakeholder yaitu TNI, Polri, kemudian kekatakan yang tergabung IPDN, yang dari lembaga politik cyber, mahasiswa, dan masyarakat untuk betul-betul bisa merasakan bagaimana semakin hari yang namanya soliditas, sinergitas pun menjadi sangat penting, apalagi menghadapi berbagai macam persoalan bangsa yang tentunya semakin berat ke depan. Masalah COVID-19, kita sudah bisa bersama-sama melampaui dan itu bisa berhasil karena sinergitas dan soliditas. Saat ini kita menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan tentunya itu juga dibutuhkan soliditas dan sinergitas. Kemudian kita juga akan menghadapi tahapan tahun pemilu, kita juga membutuhkan persatuan, kesatuan, soliditas, dan sinergitas sehingga walaupun kita berbeda pendapat, kita akan masuk di tahapan untuk menentukan jalan publik nasional, namun yang namanya persatuan dan persatuan tetap harus dijaga oleh karena itu tentunya taksi tarda ini menjadi sangat penting. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih sudah menonton!